Sungguh kasih hati nasib sambungan Bila layu dicampakan Penty, masuk Genta tahun berapa ya? 2004 2004? Nih, gua tuh suka ngeliat vlog lu Si Af, si Temi sama Nada Yes Radha sama Temi Bukanya denger-denger pernah deket sama Temi juga Berawal kan ga ada basic world acting kan? Ga ada, ga ada Makanya Penty ini terkenal yang kalo nangis itu matanya becek banget Sama, sama ibu Semua kehidupan kan pasti ada sedihnya, pasti ada itu ya Cuma ya udah, ikutin aja alurnya Ya udah di Genta itu jam masih sekolah Deket-deket, giliran udah moda kan iya jauh Eh, sama siapa tuh? Deket-deket dia udah mau detak jauh Sama siapa tuh ya? Sama siapa tuh ya? Assalamualaikum Wr. Wb Sobat tuh ketemu lagi di vlog gue Sekarang bersama si cantik Penty Nurafiani Hai Penty apa kapan? Baik Alhamdulillah Wah banget banget Masya Allah Jadi kita tuh dulu pernah deket sama Penty Cuman kan sekarang berhubung punya keluarga sendiri Kita punya kesibukan masing-masing Jadinya agak-agak jarang Penty juga mungkin sibuk ngurusin apa sekarang? Anak? Sibuk ngurusin anak Tapi hebat banget loh seorang Penty ini ngurusin anak Dulu Penty ini terkenal manja He? Kata siapa? Terkenal manja Kali kemana-mana ditemenin nyai Iya Ditemenin nyai ya kan? Ditemenin nyai gitu Apa-apa sama nyai Apa-apa sama nyai gitu Nah sekarang Kenapa bisa ngurusin tiga anak sendiri gitu? Hebat banget loh, keren loh Bisa Semuanya bisa Kalo dipikirin sih memang kayaknya berat ya Tapi kalo udah dijalanin Alhamdulillah bisa Cuma jadinya terbatas untuk berteman itu jadi agak-agak terbatas Karena kalo misalnya mau keluar Ketemuan yuk, ketemuan yuk ini 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 Anak gue gimana gitu Soalnya mama jauh di Bandung Terus juga mertua juga udah gak ada ya Udah alhamdulillah Jadi pengorbanan Penty ini untuk bikin vlog itu luar biasa Keren banget gitu semangatnya gitu Makanya kalian harus nonton vlog channelnya Penty Nurafiani sahabat pena Jangan lupa subscribe itu Jadi kalo misalkan dia ngevlog itu pasti bawa anaknya Iya iya bawa pasti bawa Cuma ada yang komen Ayo dong subscribe Penty Dia pengorbanannya tuh luar biasa banget Iya sampe kadang ada yang ngomong Ayo dong subscribe tuh anaknya nangis banget Terus kalo menanggapi seperti itu gimana tuh Peng? Santai aja Santai aja Abis gimana? Kita maksudnya kalo ngevlog kan kita santai kan Asalkan temen yang Maksudnya temen yang collabnya itu ya Mau ngertiin, mau nerima Itu sih kalo buat aku gitu Itu dia Terus Penty waktu itu masuk Genta tahun berapa ya? 2004 2004 2004 akhir 2004 akhir itu diajak sama Mama Erin Mama Erin dari Aneka Terus awalnya tuh deket sama siapa tuh waktu di sana? Waktu di Genta? Deket Deket Maksudnya deket temen Deket temen Temen Sama sih semuanya maksudnya ya barengan gitu Kenalnya tuh ya paling barengan tuh pas bareng ketemu tuh Sandi, Gmail, Virus Oh Virus Pokoknya yang sering satu frame ya sering ngobrolnya sama itu Waktu itu Sama mereka terus ya? Iya sama Elisda malah di Genta jarang Jarang Tapi pas udah selesai Genta baru Udah selesai Genta malah pas mau iklan itu baru Deket sama Elisda Dan menjodohkan panty Gue tuh suka ngeliat vlog lo Si Temi sama Nada Rada sama Temi Bukannya denger-denger pernah deket sama Temi juga? Jadi Oh waktu itu pernah dianterin bukan? Enggak Tuh kan keceplosan Gak 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 Kita itu masa lalu Masa Balik kemana ya? Pokoknya masa paling indah lah ya Itu udah lulus SMA belum sih? Belum Belum Masih sekolah? Masih sekolah pas yang pengantin lembah hantu Terus gimana tuh izinnya? Bulak belik-bulak belik Bandung? Iya Jadi pas misalnya pernah tuh yang waktu syuting pengantin lembah hantu itu drama Wangji Pokoknya selesai waktu itu kok belum selesai Besok gue mau sekolah gitu kan ya Oh Selesai jam 3 subuh langsung pulang ke Bandung nyampe jam 5 Jam 5.30 Tidur lagi? Tidur di jalan terus langsung ke sekolah mandi ke sekolah lagi Di sekolah ngantuk tidur ketiduran Tapi kalau izin banyak izin gitu gak apa-apa tuh sama gurunya? Gak sih gak terlalu banyak kan Jadi waktu itu kan masih agak jarang-jarang Oh waktu awal-awal Oh jadi bisa izin sama Pak Budi lah ya? Bisa Bisa Haria apa aja gitu Jadi kalau bisa kan mepetnya ke minggunya gitu kan Kalau minggu kan libur kan soalnya gitu Oh Terus gimana tuh kan masuk pangeran lembah hantu Terus ke dangdut-dangdut yang nangis-nangis gitu Kan berawal kan gak ada basic buat acting kan? Gak ada Makanya Panty ini terkenal yang kalau nangis itu matanya becek banget Sama! Sama ibu! Aku juga sering nonton lah Lihatnya kan masih aktif Aku suka nonton kan Dulu kan soalnya kan terkenanya dengan antagonis Pas sekarang protagonis Wah keren juga Matanya juga ngalir Enggak lah Kalau panty memang banyak banget gitu Gimana tuh? Kok bisa sebanyak itu gitu? Gak tau Itu jadi kayak kebawa sendiri sih Maksudnya karakternya Mungkin udah dapat disitu ya Jadi keseringan dapat karakter seperti itu Ya keluar sendiri jadinya Oh Karena terkuat Akhirnya kecewa Sungguh kasihan Nasib sendungan Bila layu Dicampakan Oh Gitu Tapi ada sih saatnya misalnya pengen nangis Ya kok gak keluar keluar itu juga ada Ada pengalaman Ada pengalaman sedih apa gitu Memang pengen Memang lagi ngerasain sedih Terus tiba-tiba dapat perannya memang Harus nangis banget gitu Kalau awalan mancingnya itu inget Mama Karena kan di Bandung ya Maksudnya tuh Kangen Kangen Kok syuting gini banget ya Maksudnya jarang pulang Atau apa gitu kan Baru kali itu yang emang bener-bener dilepas sama Untungnya kan ada nyai Ada nyai Udah situ aja sih Sedihnya awal mancingnya disitu Cuma lama-lama udah kebanyakan dapat peran seperti itu terus Jadinya udah kayak kebiasaan gitu loh Kebiasaan Gitu Kebiasaan Jadi memang sudah mendalami gitu Jadi gampang banget untuk nangis gitu Terus waktu di Setelah selesai genta Kayaknya dapat Itu lagi hamil kan ya Lagi hamil Iya Puterti Nular Itu gimana tuh Lagi hamil 4 bulan Terus syuting kolosal lagi Syuting kolosal Udah gitu ceritanya memang dibuat hamil juga Oh dibuat hamil juga Dibuat hamil juga Akhirnya Karena kan tau Pak Budi Waktu itu kan Tapi kalo gak salah Gua liat Itu yang lip-sync sendiri panty ya Iya Makanya bingung Kok cuma kolosal ada lip-sync Itu dia Dunia bagai malam Yasumi Tiada perpisahan Tanpa musimang Degulang Degulang Terti Nular Goleh Loh Silah panty kenapa Tiba-tiba ini sih Iya makanya Bingung gitu Nyanyi apa tuh waktu itu Lupa Nyanyi apa waktu itu Aduh nyanyi apa ya Aduh lupa Pokoknya iya itu Iya kan dia sendiri gitu Yang lip-sync Iya 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 Mungkin Pak Budi masih Terkesima gitu Masih senang sama panty Yang waktu suka nyanyi-nyanyi Iya Jadi akhirnya Kolosal pun dimasukin Yang nyanyi-nyanyi Iya kan Iya bingung nih Bener-bener Bener-bener Kalau pengalaman yang paling menyenangkan Tadi di vlog satu lagi Udah Nah terus Sekarang pengalaman yang paling Memang menyedihkan Di dalam hidup panty itu apa Menyedihkan apa ya Di dalam hidup Bukan di genta aja Pokoknya di dalam hidup Pokoknya di dalam kehidupan gitu ya Iya dalam kehidupan Apa gitu ya Apa ya Maksudnya Biasanya Jadi Menikmati Menjalani semuanya Menikmati aja Semua kehidupan kan Pasti ada sedihnya Pasti ada itu ya Cuma ya udah Ikutin aja alurnya gitu Kalau misalnya lagi sedih Ya sedih gitu Terus kalau di Genta ini kan Suka yang protagonis gitu Ada gak satu Satu film Yang memang bener-bener Kejadian pada diri sendiri Gitu Kejadian pada diri sendiri Entah disakitin pacar Gitu Oh iya nih Kayaknya gue pernah ngalamin gini Gitu Pernah ya Bukan jarang pacar Oh Soalnya waktu itu Jaman ini ya Masih sekolah Ya Waktu di Genta itu Masih sekolah Deket-deket Giliran udah mau deket Iya jauh Eh sama siapa tuh Deket-deket Giliran udah mau deket Jauh Sama siapa tuh ya Sama siapa ya Coba di komen Sama siapa Sama siapa Selingan 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 Jangan dianggap sedikit Oh jadi selalu memang tidak pernah merasakan ya Alhamdulillah sih Enggak Jadi selama hidup ini ya nikmatin aja lah ya Nikmatin aja Nikmatin aja Nah Pesan-pesannya tuh Pokoknya Gimana Nikmati hidup ini Iya pokoknya jalanin aja Maksudnya Kadang Suka inget aja gitu Pesan mamah tuh Maksudnya Kita tuh kalo hidup tuh Maksudnya Jangan terlalu ngeliat ke atas Kalo ngeliat ke atas Nanti kita bisa jatoh Kita lihat ke bawah aja Hati-hati gitu Jalanin jalanin gitu Maksudnya Ada saatnya naik Ada saatnya turun Semua pokoknya nikmatin aja Gitu aja sih Tuh Pesan-pesannya gitu Dari pentinur apiani gitu Makanya Kalian jangan pernah nyerah Jangan pernah lelah Selalu hidup optimis Kalau sedih Ada waktunya sedih Sedih aja Luapin aja Luapin aja Kalau misalnya Kita lagi happy Kita nikmati Tapi kalo lagi happy Jangan terlalu happy Lagi sini jangan terlalu sedih Kita di tengah-tengah aja Tengah-tengah saja Terus selama Selama ngurusin baby Sama keluarga Ada gak yang temen dekat gitu Untuk curhat atau apa Ada ya Setelah Lepas dari gentah Kalau misalnya sebelum nikah kan Maksudnya Pas lagi curhat-curhatnya Memang sama Lisda Sebelumnya Sebelumnya Pepeng gak pernah Pepeng tuh orangnya bener-bener Maksudnya agak tertutup ya Sama orang tuh gak pernah cerita Sama siapa-siapa Sampai masalah pribadi Atau apa Mungkin kalau waktu itu Maksudnya Gak perlu semua orang tau Gitu kan Sebelum nikah kan Sama Lisda Lisda tau lah pokoknya Nah itu setelah Menikah Justru malah Sekarang deket sama Ratu Oh jadi sering curhat-curhat Telkom-terkomunan Iya Whatsapp Ratu sering cerita Pepeng juga sama Suka curhat Oh jadi walaupun gak ketemu Tapi tetep telepon-teleponan Intens Saling mendoakan dengan terbaik Walaupun gak pernah Sejarah ketemu Tapi ya kita tetep Baik-baik aja Itu lah kebanyakan Temen Genta itu Masih intense semuanya Sekarang ya Masih intense Masih telepon-teleponan Masih itulah Kita karena diajarkan Waktu di Genta itu Kekeluargaan banget Gitu Maka kita cuma Ganti-ganti pemain aja Kan ya dulu ya Ganti-ganti pemain Kamu seringnya sama Oh pernah Kita jadi Bayu dan kuda terbang Oh iya iya Mawar dan melatih Oh iya iya Sebenarnya Kalo ulang tahun Bisa direwatin Paya Mawar Sekarang Biasanya kan kalo pepeng itu kan Maksudnya dipasanginnya Kalo antagonis itu sama Ratu Sama Anissa Sama Catherine Ketrine Lisda kan antagonisnya Sama Revy Pasti Erin Revy Ini pokoknya lightingnya itu deh pokoknya Pernah bayu dan kuda terbang Mawar Melatih Iya 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 Pokoknya kalo misalnya jadi protagonis Udah lah ikhlas aja Lu mau jambak gue jambak deh lu mau Jantulin dulu Jantulin gitu Maaf ya peng Iya Iya pokoknya Udah lah gapapa lagi Itu lah enaknya jadi antagonis Cenggut-cenggut Tarik-tarik ya Tapi bayu dan kuda terbang itu Gue tuh dicemplungin beneran loh Jadi diseling Abis itu dicemplungin beneran ke empang Eh lisda ya Iya Emang dicemplungin ke empang beneran Dan abis itu Aduh baunya Tapi ya demi peran Ya udahlah ya Emang lisda juga dari dulu kan totalitas kan kalo acting juga emang Ya memang harus totalitas semuanya ya Karena kan ingat Pas gajiannya ini Iya Harus tinggal jangan pernah dilupa Gimana tuh waktu Waktu jadi bayu dan kuda terbang melatih dan mawar Hmm sama telilis juga kan Iya ya ampun ya disiksa sama telilis sama lisda ya Tapi memang udah biasa disiksa-siksa gitu ya Iya pokoknya udah pas rajas Pernah juga tuh Pepeng waktu itu shooting sama Catherine Bener-bener sama Tante sama Kak Sherly Iya Yang ditarik di jambak terus ditarik diseret gitu juga Oh iya iya Kak Sherly memang lebih all out lagi kalo Kak Sherly Iya Pepeng belum sempet yang ikut mundur Emang bener-bener ketarik bener jadinya Nangis beneran dong jadinya Iya iya Kak Sherly rambut si Ade Jadinya si Catherine itu narik baju Jadi bener-bener keseret Habis itu gimana tuh Maaf ya maaf ya pasti gitu Iya iya pasti gitu sih Cuman itulah di Gentabuana tuh seru banget Iya Untuk acting tuh memang kita harus totalitas banget ya Iya Cuman kalo Makanya bagus tuh kita saling-saling berkesinambungan ya Maksudnya saling ini Dapet jadi ya Kan setelah Genta Pepeng juga pernah masuk di Wangkara Di Wangkara Oh iya pernah 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 Ya kan yang modern-modern gitu Nah itu gimana perbedaan actingnya tuh Beda ya Maksudnya karena udah biasa di Genta Power ya Maksudnya pas itu agak santai sih Jadi agak santai ya Cuman nangis-nangis lagi gak sih waktu itu di Nah kalo misalnya di luar malah jadinya ya antagonis Antagonis Karena kan peran utamanya kan yang memang udah Yang terkenal gitu Hmm Oh terus bedanya gimana tuh Dari protagonis biasanya di Genta terus jadi antagonis Nah itu dia Kayaknya cocok gak sih ini dengan antagonis Muka sendok gini Makanya Pepeng juga heran waktu itu ya Jadinya apa ya Kayak gak kepaksa sih Cuma ya namanya acting ya Kita harus suka-suka aja ya Cuma ya jadinya Jadi oh gini ya temen kita yang dulu antagonis tuh seperti ini ya rasanya Capek ya sama Iya sama Sama jadi semua acting tuh capek semua Sama-sama Kita juga sebagai Apa kalo ekstras juga ya capek juga Capek Sama-sama Semua berperan penting sih Gak ada yang figuran Gak ada yang semua berperan penting Semua Kru pun juga semua berperan penting gitu Betul Apalagi kru loh Hmm Kita belum dateng mereka udah dateng Udah dateng luar Kita pulang mereka masih bena-bena Makanya itu Luar biasa banget Jadi kalo misalkan Kalian mau jadi artis Jangan kalian pikir artis itu enak Hmm Artis itu banyak cobaannya Aduh Tapi semua pekerjaan itu Banyak suka dukanya sih Betul Kalo di artis itu enak kan Kita karena Sambil nunggu sambil becanda-becanda Sambil ketawa Makanya kenapa Pemain Genta Buwana Awet muda Karena kita Selalu ketawa-tawa terus Gak keliatan kan Gak keliatan Gak keliatan Ini aja udah tiga gak keliatan Udah masih kayak gadis Aduh Tambah satu lagi lah Peng Gak udah Udah dulu lah Kan dulu kan Rifat kan temenannya sama Boy tuh Bareng Itu kan pernah Arisan bareng juga ya Bareng-bareng Sampai akhirnya Arisan juga udah jarang banget Udah jarang kumpul Punya kesibukan masing-masing Iya Udah berkeluarga Anak udah mulai sekolah Punya kesibukan masing-masing Sekolah lah Surahami lah Apalah gitu Udah mau kerja juga Kalau Penty kan memang urusan Kalau aku kan memang Kerja Bo-bo-boi segala macem gitu Jadinya Ya Bukannya gak mau temenan lagi Memang udah punya Ruang lingkup Temen-temen sendiri juga Gitu Dan Gak bisa juga sih Orang dari Ada temen juga dari kecil Sampai sekarang Walaupun gak pernah ketemu Tapi kan mungkin Intense Telepon atau Chatting gitu Iya bener Roda pertemanan itu pasti berputar Jangan Jangan nyari yang Ah ini gak temenan lagi Gini-gini Enggak Ya kan memang bener-bener Kita punya kesibukan masing-masing Dan punya Ada kerjaan apa Kita beda kayak shooting aja Judul ini Kita temen sama ini Judul ini sama ini Ya kan gitu Tapi yang gak ada kemungkinan Kalau misalnya Lagi pas waktunya ya Bisa kumpul gitu ya Oh kumpul-kumpul semua Dan doain aja Ini semoga Genta Buona reunian Amin Kumpul ya Dapik ya Ya Komen ya Kalau kalian suka ya Mudah-mudahan Doain aja Kita nanti Mungkin mau jalan kemana Gitu rame-rame Pada keluarga masing-masing Enggak Pepe mau nyetip aja sama Mama Gak kuat nanti gak kuat Mama nyai Data lu Ya paling kita cuma 2 hari semalam aja sih Kumpul-kumpul aja kan Tadi Puncak Tahun tadi Bandung gitu Kalau itu harus telepon Mama tuh Kalau gak mau harus Minta bantuan Minta bantuan Pusing Kan katanya si Erin itu Semalam ngobrol-ngobrol sama Erin Katanya ada temen punya vila di Bandung Kampung Gajah Nah itu boleh dipake Katanya mudah-mudahan sih Kita bisa kesana Anak-anak genta Kalau di sana enak tuh Kalau di Bandung Kumpul-kumpul Anak-anak bisa sama Mama di rumah Semoga Gajah terlaksana Doakan saja ya Sobat U Dan pokoknya jangan pernah bosen Gak vlog-vlog kita Dukung terus kita Supaya kita lebih semangat lagi bikin kontennya Dan bernostalgia Sebenernya sih Suka bingung Collab sama ini Ngomongin apa ya Iya Tapi banyak sih cerita Banyak cerita Tapi banyak cerita Lihat aja Collab-collab kita selalu beda-beda omongan Beda-beda cerita gitu Tapi makanya kalian jangan pernah bosen Ya kan Iya Selalu nonton terus kita-kita Nanti saksikan Ada keseruan apa lagi di vlog kita masing-masing Gitu Pasti bakalan beda Pasti bakalan beda gitu Selalu tampil beda Ya Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Dan gebuk loncengnya Sekian dulu dari saya Dan Pentina Rafiani official Jangan lupa di subscribe juga Ya betul sekali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Babak Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax